Yang ini belum dipanen teman-teman Mie rebus katanya enak banget Cuman mungkin itu belum coba Nah cobain makan Bacial sweet Mie kapok kedepannya tidak akan lagi Membuang sampah fresh dari dapur Langsung ke atas potnya Untuk menyemai tanaman-tanaman yang masih muda Ini mau nge-review Bunga telang yang ditindah Ke tanah, ada dua Ini Akhirnya berbunga untuk pertama kali Alhamdulillah Tinggal nunggu yang lain Ini kalau nggak salah yang putih Ini juga nih udah mulai ada bakal bunganya nih Yang baru dipindah dari ke tanah tuh Udah mulai ada nih Yang mentil kecil ini Ini juga Mulai ada bakal bunganya juga nih Hari ini Nih bocah-bocah makan kemangi Muminya lagi nggak Begitu sehat jadinya Berobat dulu pake ini Pake obat pelami Air kelapa hijau Alhamdulillah nih Alhamdulillah Seger banget Kemarin-kemarin Mal juga sakit Bapaknya sakit Sebenernya flu semua sih Tapi bapaknya Berakhir dengan antibiotik Dokter Karena dia Ngerasa nggak Nggak kuat lagi Akhirnya lari sendiri Ke rumah sakit deket rumah Untung ada rumah sakit deket rumah Dia lari Dibekalin deh Itu empat obat Sekaligus pedal demam Baru sehari Habis itu nal Nal sakit dua hari Nggak pake obat Nggak pake makan Apapun disuruh puasa Sama mbaknya Sama minum ini aja Jadi dia dua hari sakit itu Bertahan cuman minum Air kelapa hijau ini aja temen-temen Bapaknya Apa kenapa Iya Nal Nal sembuhnya cuman Iya Nal Dua hari puasa Paling ada sih pisang Satu biji masuk Pisang barangan yang kecil itu Sama Mangga beberapa potong lah Itu karena Bapaknya kasihan Ngeliat dia kok nggak dikasih makan Anak gue bisa mati nih Bekini caranya Kok disuruh puasa mulu Akhirnya dikasih lah itu buah Tapi dikit aja dia bisa ya Nah sisanya ini Ya Air kelapa hijau Habis berapa Nal Kemarin Hah Tiga ya Iya tiga Tiga atau empat gitu Pokoknya tiga atau empat Eh Setelah dua hari Berjuang Udah kurus banget Sini anaknya liatin Sini Sini bocah Sini Tuh kurus banget dia Ya Sekarang juga masih pemulihan Kurus banget Dua hari nggak makan Iya lidahnya juga putih Mana lidahnya Masih putih ya Nah itu dia Dia bertahan cuman ini Gitu Kak Kimi Ntar dulu Nah Kak Kimi doang nih Nggak sakit nih temen-temen Serumah sakit dia doang Nggak sakit Alhamdulillah Jadi nggak perlu puasa-puasaan ya Kim ya Makan jalan terus ya Kim Iya Malah paling banyak makannya Yaudah gitu deh Jadi temen-temen Kalau yang mau ikhtiar alami Sakit Namun mau mencoba ikhtiar alami Usahakan kalau kalian sakit Anak kalian sakit Misalnya mau ikhtiar alami Itu puasa ya Dengan berpuasa Sistem imun tubuh kita itu melek gitu Jadi energi yang ada dalam tubuh Dia lebih konsen untuk Pemulihan Pendetoksifikasian Detoksifikasian gitu Ketimbang memencernah makanan Jadi energi dalam tubuh itu Konsentrasi untuk menendangi Toksin-toksin yang ada di dalam tubuh Segala macem ya Jadi jangan diganggu dengan makanan Cukup minum aja Minum yang Rehidrasi ini Ini bagus banget kan Kayak air infus Air infus tapi yang bisa diminum Udah insya Allah Kalian bisa sembuh Tidak perlu ke rumah sakit ya Tapi ini Ini ya berdasarkan pengalaman momi aja Momi bukan background kesehatan Jadi tetep kalau kalian Mempercayakan dokter Ya silahkan Ini cuma berbagi pengalaman-pengalaman momi aja Momi juga sehari Hari sehari kemarin Mulai sakitnya Tapi Makan banyak sih pas siang Mungkanya salah banget Mungkanya malemnya menggigil Nah ini hari ini belum makan apa-apa Oh udah makan ini nih Telur setengah matang sama dadinya dibuatin Sekarang lanjut minum ini aja Padahal udah mau siang Berat bedan udah menurun banget Berapa tuh 4-7 Biasanya 4-8-an Kurang sekilo gak apa-apa Asal sembuh dulu Seger banget Seger banget Alhamdulillah kelapa hijau Kenapa deh Nye Nye Ayo sini kan berjemur Ih Ini berjemur nih temen-temen Ayo Ayo Kimi Enak Enak kok disitu aja Enggak duduk disitu aja lah Enak juga Lagi flu-flu gitu Nah ini kalau yang kulitnya putih kayak gini Jemurannya sejam ya Eh justru loh temen-temen Kalau yang kulitnya agak gelap Berjemurnya harus lebih lama Dari yang kulitnya putih Karena kulit yang gelap Lebih Lebih apa namanya Lebih memiliki Apa pelindung mataharinya Lebih tebel Apa sih Istilahnya Mumi tulisin di bawah Ntar dulu Jadi Kalau yang kulit putih Misalnya 15 menit Yang kulit hitam 30 menit Gitu Kenapa Kim ngerasa Kayak Eh Ya lu jahat Muminya sakit tau Iya gitu deh Pokoknya Beneran kok ini temen-temen Kalau yang kulitnya hitam Harus lebih lama berjemurnya Karena dia Apa Ultraviolet B-nya Lebih Lebih lama Masuknya Eh Kiminal Tuh malah lempar-lempar Itu nanti plastiknya cepet Pecah Ntar keburu jadi sampah Kimi-kimi Ah gak mau Ah Ntar pecah Ntar ganti ya Sama uang tabungannya Kimi 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 Ntar jatuh kebawah Toplessnya Ih Awas ya Dikasih tau Nggak Nggak ini Nggak nurut nih Udah Nih Muminya lagi Senggol bacok Motkon nih Kimi Ditilek kayak gini Hey Kimi Nal Liat nih Ini air kopi Air kopi untuk tanaman Ini subur banget Kalian ada yang mau nyuburin tanaman gak Silahkan pake air kopi ini Jadi ini air rendeman komposter Tuh Airnya hitam banget Ini bagus banget Kalau untuk tanaman Boleh Kamu mau gak Kasih kopi tuh Ke tanaman yang kalian favorit Apa Ini mumpun kopi beneran Ini ada cangkirnya Karena semalam Hujannya gede Ya Nah ini It's like coffee Binggir Ini aku mau ini Cepet gedenya Bismillah Ini juga nih Lama gedenya yang ini Nah Bismillah Panenin kemangi dulu dong Kim Nih Ini aja Agak panjang-panjang Tiga lembar aja deh Untuk makan ayam Enak ya Ayo Kim Masukin ke kotak yang kamu bawa itu ya Yuk Nih kakak Batang kan Yuk jangan terlalu pendek Buset Agak-agak naik Disisain daun bawahnya nih Segini Misalnya Jangan Kalau sampai habis banget Mati dia Nih loh Paprikanya Nyenengin banget Nih baru kali ini Paprika F1 Agak gede nih Cakep banget ya Ada tiga nih Dalam satu pohon Masya Allah Mulus banget Gak ada Bakter Gak ada bakterinya sama sekali Pak Kimi Habis itu panenin ini Ini digunting aja semua Lih Digunting semua aja Ya Digunting semua aja tuh Daun bawangnya Sampai batang bawahnya ini nih Nih liat Kimi Ya Semuanya Iya Semuanya Takutnya mati Sudah musim hujan Harusnya dikasih Dolomit Temen-temen Kata di Facebook Mumi minta saran Dari temen Facebook Katanya Duh kasih dolomit Kalo musim hujan Mumi belum beli dolomitnya Untuk netralin PH tanah Kapur pertanian katanya Dolomit apa? Kapur pertanian Gini netralin PH asam Kalo hujan kan PHnya asam Katanya Ya ini buktinya kan Langsung tuh Langsung compang-camping Foto sendiri Daun bawangnya Sebelumnya musim kemarau Dia baik-baik saja Padahal ini pertama kalinya Mumi Menanam daun bawang Bekas Dapur Regrow Dan sampai Subur banget Dan tapi sekarang Ya gitu Keadaannya Mending dipanen semuanya aja Pas musim hujan ini Nih liatin kamera Subur Iya Alhamdulillah Waduh Alhamdulillah Wih Satu genggam tangan Mal yang kecil Lumayan ya teman-teman Walaupun udah banyak yang mati Tetep bisa Panen se genggam ini Hidung Mumi gatel terus Mumi sampai kapan berjemur ya? Apa? Sampai kapan berjemurnya? Sampai besok Nginep di atas Ini juga deh cabut aja nih ya Ya udahlah Ambil benihnya aja nih ntar Kemangi Tuh matahari mulai keluar guys Berjemur Berjemur Biar sehat Tuh tanaman aja sehat Kalau udah penah matahari Kita juga butuh bejemur Baju apa sih Aku bawa penah matahari Langsung Apa ya? Baju hitam kan Baju hitam lebih panas Karena dia nerusin cahaya Ini aku pake baju hitam Jadi lebih panas Panas Ini aku kebuka Lebih panas apa enggak? Lebih panas yang ke Enggak lah Lebih panas yang ada Oke teman-teman Liat Selada Mumi Tuh Baru kali ini Punya selada Jenis ini Lupa deh Ini seladanya Kayaknya bukan Selada yang Biasanya kali ya Soalnya gak terlalu keriting Dan agak mingkup-mingkup gitu Ini di belakang dinding Jadi kenanya Matahari Udah agak siang tuh Gak full sun banget Dari pagi sampe sore Coba kita cicipin ya Semoga Tidak pahit nih Seladanya Bismillah Malah ada asinnya dikit Enak banget Siapanya mau nyobain Selada enak Mi Cobain dikit Enak Gak pahit nih Alhamdulillah Alhamdulillah Kita panen dulu Daun-daun yang di luarnya aja Ini kalau Jadi kayak gini Dulu Gak pahit Kena cacat Kena Kumbang Sekarang udah bagus lagi tuh Yeay Panen selada Udah Udah Sip Dan sekarang Ini curly kale Baru satu Dua Tiga ya Baru tiga nih Nah ini udah bisa dipanen lagi nih Temen-temen Daunnya udah gede lagi Gak sabar punya banyak kale lagi Biar bisa panen kiloan lagi Kayak dulu ya Ini dia Ini juga last kalian Oke deh Uh Lumayan daunnya gede-gede banget Nah temen-temen Berhubung kita mau mudik Tanggal 25 Untuk liburan akhir tahun Ke Bandung Jadi Mumi Liat ini kan kemanginya Banyak banget ya Ada Tumbuh dimana-mana Ini satu Ini ada Tiga taneman Terus juga Ada lagi Oke disini Terus ini malah kayaknya Udah mau mati Ini kayaknya banyak Dimakan sama binatang tanah Yang ada di dalam sini Kebanyakan sampah organik Dan mungkin Tanahnya belum Siap Untuk ditanemin Jadi ya Begitulah Nah itu kan Tuh Binatang tanahnya Banyak banget Bukannya makan Sampahnya aja Dia ternyata makan Si Kemanginya juga Tuh Dia ampe Tuh Batangnya ya Ampe kurus Gini Kasian juga nih Dimakanin Gapapa Tapi ada saatnya nanti Indah pada waktunya ya Biarin aja Ini berproses Nah ini kita Panen aja Kita kumpulin Dek Bisa tolong guntingin Dek 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 Bagian akarnya nih Ayo nal Dipotongin Tapi sampe bawah Gini Nih Kita habiskan Semua kemangi Yang ada di Kebun atap Rumah momini Mau kita jadikan Herb kering Teman-teman Jadi beginilah Caranya ya Nah ini Batang sama batang Jangan kebalik Ini kan daunnya Jadi gampang Mau diikat soalnya Ya Oke Cari lagi kemangi Ini dia Tuh Gede Langsung potong aja Bawahnya Iya Mau kita Jadiin Herb kering ya Teman-teman Berikut langkah-langkahnya Panen semua Kemangi Bisa dede Ya oke Langsung batang sama batang ya Daun sama daun Ya Cari lagi kemangi Mana Ayo Nal tau gak Kemangi yang mana Oke Habiskan semuanya juga Ya Oke Lagi semuanya Sisain akarnya Digunting aja Bisa gak Nggak pake gunting Lebih gede Oke Eh Jangan dijual Itu juga nanti Dipakai Salah Coba mana lagi kemangi Masya Allah Ini Pohon Apa Turinya ya Teman-teman Tuh subur banget Iya Padahal disini itu Juga sampah organiknya Aduh Banyak banget Ini baru Baru dikasih Sampah lagi Sebenarnya Berbahaya Sebenarnya sampah basah itu Karena mengundang Binatang-binatang tanah Juga makanin akarnya Ini banyak banget nih Tuh Ada cacing Ada kumbang-kumbang kecil itu Yang hitam-hitam Banyak sekali tuh 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 Banyak banget ya Tanahnya juga sampai subur banget nih Teman-teman Masya Allah tuh Ya Jadi sampah organiknya Udah gak terhitung deh Banyaknya Tiap ditambahin Ntar dua minggu lagi Dia turun Tiap ditambahin Turun lagi permukaannya Jadi makhluk-makhluk tadi tuh Bener-bener cepet banget Ngolah ini Jadi Black gold macam ini Teman-teman Tuh Nah ini Seperti ini Makanya dia ini subur Banget-banget-banget Ini Untung Si kumbang-kumbang itu Gak tertarik kayaknya Makanin akarnya Si Kembang turi ini ya Pohon turi Beda banget dengan yang Bunga turi yang di bawah ya Yang sempat dimakanin Ulat kecil-kecil itu Itu masih kontet aja Karena dia juga Kayaknya kehalang matahari Juga disana ya Dan ini udah Diekspos Matahari Gak pake naungan Jadi full sun banget Terus Rajin dikasih sampah organik Jadinya bener-bener Gede banget Semoga gak lama Setahun dia udah punya Bunga ya Untuk dipanen Yeay Banyak banget Yeay Masya Allah Wow Banyak nih Panenan kemangi kita Kalau dedek capek Minta bantuan Sama Kakak Hei kau Santai-santai kau ya Baca komik dia Komik digital ya Kak Ayo mana lagi Ada kemangi Angga itu Udah mati Biarin Mana lagi Ayo Lah kok Disitu Situ mah Udah habis Kemanginya Udah habis Kemanginya Yang disitu Wih Dede Itu selada Mana lagi Ayo Dapat banyak nih Bisa kita keringin Semua Jadi Kemangi Kering Iya Jangan kecil-kecil Begini Ntar susah Gandul Oh emang kecil ya Oh iya Sorry Soalnya mau digantong Dijemuran Jadi harus Panjang sama batang Ayo dong kakak Bantuin Tuh kemanginya Masih banyak Kasian capek Ntar si dedeknya Baru sembuh Ini soalnya Aku aja udah bumbuin Ayam Udah bumbuin Ayam dia Jadi kayak Bagi tugas gitu Temen-temen Kalo nih Yaudah sih Semut doang Takut Jadi ini lagi Liburan Yang ini Masak Makan siang Yang ini Bantuin juga Tapi belum Maksimal Yang kecil Ayo Panennya nih Baru maksimal Kenal gak dibantuin Siapa-siapa Ya The last kemangi Di pot ini Krok Asik Oke deh Sekarang cari lagi Kemangi Ada dimana lagi Tuh Yang rimbun-rimbun Itu tuh Itu bukan kemangi Ini basil sweet Basil sweet juga nanti pas Mau mudik harus Dipanen nih Iya nih Yes All of them Gak deh gak ada yang bunga telang juga Itu Sebelum dipanen Lihat nih temen-temen Subur banget Ya Ini inget kan temen-temen Ini Jaman dulu sih Bekas potnya mint Mintnya udah mati Dikasih sampah organik Malah banyak banget Binatang tanahnya Lama-lama binatang tanahnya Berkurang-berkurang Akhirnya bisa nih Nanem kemangi Sampai subur Gak dimakanin sama binatang tanahnya Jadi kalau udah terurai sempurna tuh ya Sampah organik Dia gak ganggu tanemannya Berbeda dengan yang Ini Dia masih ganggu-ganggu tanemannya Tapi gak tau nih Paprikanya belum keliatan diganggu Sih Tapi gak membesar juga Ya udah Kalau cabenya gak tau Tadi banyak yang runtuh Calon bunganya ya Ini bunganya Daunnya juga keriting-keriting gitu Kemungkinan musim hujan Bukan musim yang tepat Nanem cabai mungkin ya Gak tau juga deh Tuh ini bunga-bunganya Berharapnya sih bisa panen Tapi ya gak tau Terserah alam aja ya Allah terserah Allah Terserah alam Mengaturnya gimana Kita terima jadi aja Ya Sampai batang bawah ya Kim Harusnya pake gunting yang gede Itu mah gak kuat Iya Nih Pake gunting-ranting Iya Good job Kim Subur banget kemanginya Masya Allah Au Ini satu taneman nih temen-temen Aduh Kena daging lumpur Ini satu taneman nih temen-temen ya Wow Bentar-bentar Bentar deh aku ambilin ininya deh Wah gak cukup nih kayaknya Wajahnya gak cukup nih temen-temen Banyak banget kemanginya Bentar-bentar Aku deketin Iya Nih Kak Taruh pelan-pelan ya Nanti jatuh ke lumpur tadi Iya Oh Ini gak lembut Iya Udah aku yang pegangin Yang yang bunga telang sayang Akhirnya punya kemangi yang daunnya gede-gede banget Iya Subur banget ini Ya udah gak apa-apa Wow Wow Tanahnya jangan ditaruh di temennya dong Ini tinggal digunting tanahnya Aduh tanahnya masuk ya Banyak sekali temen-temen nih Panenan kemangi kita hari ini Banyak satu wajan penuh sekali Ya Bawahnya juga sampai jatuh-jatuh Kita timbang yuk di bawah Dan kita Ayo kita keringkan Kita lihat ya gimana caranya Membuat Dari kemangi segar Menjadi herbs kering Tuh temen-temen Kalau musim hujan kan agak Gelap-gelap gitu ya langitnya Jadi Bunganya tuh Menurut momi lebih cakep Ya Ketika dia agak teduhan Gidikit gitu Karena bunga telang ini gak suka Dia full sun Jadi dia agak temaram-temaram Baru dia Menghasilkan bunga Terus-menerus Dan banyak Dan juga ukuran bunganya Agak-agak besar Ini menurut momi Udah lumayan besar Kalau untuk ukuran pot ya Tuh Jadi cakep dia Ini yang ungu Belum 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 cakep lagi Masih agak kecil Karena dia kayak Apa ya Dia punya Waktu untuk berhenti Dulu Mengecil Akhirnya mengecil bunganya Terus lama-lama Ntar Ilang Sama sekali Ntar pas waktu berbunga Mulai tuh gede-gede lagi Kayak gitu Dan dia paling seneng Paling cakep Kalau mendung-mendung Kayak gini Kayak sekarang Hehehe Tuh cakep ya Masya Allah Ini kemanginya ditimbang 458 gram Ya kan sama batangnya tapi Nah jadi begini ya Langkah yang keduanya Setelah panen Jadi dipanennya harus seperti ini Jadi lebih gampang Nanti diikat ya Nah ini kita Ada benang disini Nah ini kayak gini Nah Kalau gak ada Gantungannya kan Tempat bergantung Benangnya Dia kan repot ya Nah kalau kayak gini kan Jadi enak Ya Terus kita gantungin lagi Yang bisa digantung Kita gantungin Nih Sudah dua tanaman Mami Jangan kasar Ah kimi Mami lagi buat video nih Ah jangan berisik Udah duduk aja Nah ini termasukin Tuh Udah jadi Gandungan Ganti itu Udah jadi satu ikat lumayan Sampai dipukul Dulu dulu Jangan susah-susah Buat simpulnya Diikat Oke satu ikat udah jadi Nah diikat dulu Akhirnya diikat Nah ini Kayak gantung pete Buat pita sekarang Kimi Di bumi tahan Oke siap digantung Kemanginya Masya Allah Sudah semua ya Diikat nah Sekarang kita taruh Di jemuran Di lantai atas Gak kena sinar matahari Jangan sampai kena sinar matahari Karena kalau herbs Kena sinar matahari Dia akan berkurang wanginya Jadi Kita simpen tetap Di dalam rumah ya Indoor Ayo sini nih Nel Bumi aja Yang taruh ke atas Ke atas kan banyak sinar matahari Pokoknya di ruang Ada mesin AC nya itu tuh Paling top chair Sepatu aja kering Ditaruh di atas Apalagi herbs kayak gini doang ya Cepet kering Oke disinilah Bumi gantung Herbs ini Tuh deket mesin AC Biasanya cepet kering Kalau Jemur sepatu basah aja disini Sehari kering Insya Allah ini sebelum tanggal 25 Sebelum kita mudik ke Bandung Dia udah kering Udah bisa dipanen Kemangi kering ya Oke ini tanggal 23 Ya udah 3 hari kemudian Ini udah Mumi Nah ini Seminggu kemudian Kondisi kemangi kita Sudah sangat kering ya teman-teman Hanya ditaruh di ruang mesin AC Udah dimasukin Herbs nya Aduh ini enak banget loh Wangi banget teman-teman Kalau teman-teman disini ya Bisa merasakan wanginya itu Kemangi kering Ah Masya Allah Oke kita giniin Nah daun kemangi yang kering ini Dapat awet Kira-kira 2 tahun lamanya ya teman-teman Kalau momi sih Untuk lebih aman Dimasukin ke dalam plastik Dan di dalam kulkas aja Nah daun kemangi yang kering ini Bisa kalian Ulek lagi Pakai mortar Atau di blender Pakai blender bumbu kering Nah itu bisa menjadi bubuk Sehingga untuk taburan Misalnya seperti membumbu Ikan ya Seperti itu Karena ikan dan kemangi adalah Pasangan yang klop Teman-teman Dan kalian misalnya Kalian mau masak Ayam kemangi Ayam rica-rica Ini tinggal tabur teman-teman Dan kalian akan menghasilkan Masakan yang bau kemangi Enak sekali Lezat Daun kemangi ini Juga dapat dijadikan Teh kemangi Nah orang biasanya Minum teh kemangi Dipercaya dapat Meningkatkan daya pikir Mengendalikan gula darah Melindungi jantung Mencegah artritis Dan masih banyak lagi ya teman-teman Semangat tanam makanannya Dan makan apa yang kamu tanam Dadah Terima kasih telah menonton